Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode 131 Sebelum membacakan alur cerita kisah ini, saya ingin menyampaikan pada teman-teman, kalau nama Pak Jaret dalam kisah ini, akan diganti menjadi Antoni. Karena nama Jaret kedengarannya kayak gimana gitu. Sekian pemberitahuannya, dan kita lanjut ke cerita. Terlihat saat itu, Aditya melangkah mengikuti Pak Jaret, yang mulai saat ini, namanya diganti menjadi Antoni. Di sela langkah mereka terdengar, Aditya berkata, Maaf Pak, apa bisa saya memindahkan dulu motorku? Pak Antoni, mendengar ucapan Aditya, beliau pun bicara. Nanti saja, saat ini saya sedang banyak kerjaan, dan tidak ada waktu untuk menunggumu. Ih ya Pak, sahut Aditya, sambil terus melangkah mengikuti Pak Antoni. Tak berapa lama kemudian, saat melewati sebuah koridor, mata Pak Antoni langsung tertuju pada dua orang anak muda, yang seperti sedang bercanda. Satu di antaranya berpenampilan culun, dan yang satunya lagi berpenampilan layak berandalan, dengan rambut yang sedikit acak-acakan. Melihat kedua pemuda itu, Pak Antoni pun langsung berkata, Lihatlah, mereka berdua adalah mahasiswa yang paling bobrok di institut ini. Yang culun itu, mahasiswa dengan IQ terendah. Dan yang tampilannya layaknya preman itu, dia adalah mahasiswa yang selalu membuat onar di kampus ini. Kalau sekali lagi dia masih membuat keributan, maka pihak universitas akan langsung mengeluarkan dia, ucap Pak Antoni, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Saya berani menjamin, masa depan mereka akan berakhir sepertimu, ucap Pak Antoni, sambil melihat ke arah Aditya. Mendengar ucapan Pak Antoni, Aditya pun berkata, Apa maksud ucapan Anda? Maksudku, lihatlah kondisi kamu sekarang. Untung saja, smitlah yang membujukku, untuk menerimamu kerja di kampus ini. Kalau bukan karena dia, saya belum tentu mau menerimamu, walaupun hanya sebagai petugas kebersihan, ucap Pak Antoni. Mendengar ucapan dari Pak Antoni, Aditya pun bicara, Kenapa Anda mengatakan mereka berdua adalah mahasiswa paling bobrok di universitas ini? Kenapa bisa, kedua orang itu bisa masuk di universitas ini? Bukankah sebelum menerima calon mahasiswa, pihak universitas selalu mengadakan seleksi, ucap Aditya. Mendengar apa yang dikatakan Aditya, Pak Antoni pun berkata, karena IQ mereka berdua, masih dalam batas toleransi dari standar yang ada di universitas ini. Mendengar ucapan itu, Aditya pun tersenyum, lalu berkata, Maaf Pak, jangan hanya karena mereka berpenampilan seperti berandalan, bukan berarti mereka tidak memiliki masa depan. Tak ada satu orang pun, yang bisa memprediksi, akan berada di mana mereka nantinya, ucap Aditya. Mendengar kata yang diucapkan Aditya, Pak Antoni pun berkata, Ternyata kamu sangat pandai membalas kata-kataku tadi. Tapi itu semua, tidak akan merubah pendapatku tentangmu dan kedua pemuda itu, ucap Pak Antoni. Mendengar ucapan itu, Aditya pun tersenyum, lalu berkata, Apapun pendapat Anda tentang kami, akan berubah sesuai dengan situasi nantinya. Contohnya bel sekolah, saat bel berbunyi di pagi hari, para murid sangat frustasi mendengar bunyi bel tersebut. Tapi setelah itu, mereka mati-matian menunggu bel yang akan berbunyi saat siang nanti. Padahal bunyi bel itu terdengar sama, hanya situasinya saja yang berbeda, ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Pak Antoni pun tersenyum sinis, lalu berkata, Situasi apa? Lihatlah situasimu saat ini, pasti orang-orang pun akan berpikir sama denganku, ucap Pak Antoni, sambil terus melangkah. Terlihat saat itu, Pak Antoni menghentikan langkahnya, tepat di sebuah ruangan kosong, yang tampak tidak terurus. Ini tempat tinggal untukmu, ucap Pak Antoni, sambil memberikan kunci ruangan tersebut, lalu bergegas meninggalkan Aditya. Sementara Aditya, ia pun sedikit kaget, saat membuka pintu ruangan tersebut, yang di mana saat itu, di dalam ruangan tersebut sangat berantakan. Melihat hal itu, Aditya pun sedikit tersenyum, sambil menghela nafas panjang. Sudahlah, yang penting ada tempat buat beristirahat, gumam Aditya. Sementara Pak Antoni, di selalangkah kakinya, ia pun mengambil handphone miliknya, lalu bergegas menghubungi Tuan Smith. Halo Smith, apa kamu berniat mengerjaiku, ucap Pak Antoni, sesaat setelah panggilan tersambung. Maksud kamu apa, ucap Tuan Smith, yang tidak mengerti dengan ucapan dari Pak Antoni. Mendengar ucapan itu, Pak Antoni pun berkata, kamu bilang anak muda itu adalah kerabat dekatmu. Tapi dari wajahnya, saya yakin anak muda itu berdarah Asia, jadi tidak mungkin dia itu kerabat dekatmu, ucap Pak Antoni. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun berkata, ya saya mohon maaf, anak muda itu memang bukanlah kerabatku. Tapi kalau saya mengatakan yang sebenarnya, pasti kamu akan menolak dia untuk kerja di universitas, makanya saya sedikit berbohong padamu, ucap Tuan Smith. Ya sudahlah, tapi jika dia kerjanya tidak becus, saya tidak akan segan untuk mengeluarkannya, sahut Pak Antoni, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara Aditya, setelah beberapa saat melihat ruangan yang akan ia tempati, ia pun, bergegas kembali ke parkiran, untuk memindahkan motor butut miliknya. Namun saat sampai di area parkir, Aditya terlihat kaget, saat melihat motor miliknya, sudah tak ada lagi di tempat tersebut. Melihat hal itu, Aditya pun bergumam. Pasti ini ulah si William dan teman-temannya, gumam Aditya, seraya bertanya pada orang-orang yang ada di tempat tersebut. Namun saat itu, mereka seolah mengacuhkan Aditya, sambil menertawakannya. Lihatlah si culun itu, dia tampak kebingungan, ucap beberapa mahasiswa, sambil menertawakan Aditya. Di selak kebingungannya, tiba-tiba terlihat, Margaret beserta William dan teman-temannya, datang menghampiri Aditya. Hei, apa yang sedang kamu cari, ucap William, sambil tersenyum seolah mengejek Aditya. Mama maaf bos, apa bos melihat motorku, ucap Aditya, yang berpura-pura bodoh. Mendengar ucapan itu, William pun berkata, oh ya saya melihatnya. Apa kamu ingin tahu, ucap William dengan nada mengejek. Iya bos, tolong katakan di mana motorku, ucap Aditya. Oke oke oke, saya akan memberitahukan padamu. Tapi kamu harus melakukan sesuatu dulu untukku, ucap William. Apa itu bos? Apapun akan saya lakukan, asal bos mau menunjukkan motorku, ucap Aditya, lalu berkata dalam hati. Pasti dia ingin mengerjaiku, gumam Aditya. Sementara William, mendengar ucapan Aditya, ia pun langsung meminta sapu tangan milik Margaret, lalu diberikannya pada Aditya. Sekarang tolong kamu bersihkan sepatuku. Tapi hati-hati, karena itu adalah sepatu mahal, ucap William. Mendengar ucapan itu, Aditya pun jongkok, seolah ingin membersihkan sepatu yang dikenakan oleh William. Namun baru saja sapu tangan yang dipegangnya menyentuh sepatu milik William, tiba-tiba, William sengaja membuang ludah di atas sepatu miliknya. Ayo cepat kamu bersihkan, ucap William, sambil menertawakan Aditya. Akibat ulah dari William, hingga Aditya pun, sponta menjadi bahan tawaan oleh seluruh mahasiswa yang melihat hal itu. Sementara Aditya, diperlakukan seperti itu, ia pun mulai hilang kesabaran. Saat itu, Aditya mulai berpikiran untuk menghajar William. Namun belum sempat berdiri dan menghajar William. Tiba-tiba, ada yang melempar sebuah bola kasti, tepat mengenai tangan Aditya, yang saat itu sedang memegang sapu tangan milik Margaret. Hei bodoh, walaupun kamu adalah orang miskin, tapi kamu tidak seharusnya mau, diinjak-injak oleh para anak orang kaya ini, ucap seorang pemuda yang melempar bola kasti tersebut. Mendengar ucapan itu, Aditya pun melihat ke arah datangnya suara. Terlihat saat itu, dua orang anak muda yang dikatakan berandal oleh Pak Anthony, melangkah ke arah William. Sementara William, melihat mereka melangkah ke arahnya, ia pun sedikit terlihat panik. Hei William, ternyata kelakuanmu belum berubah juga, masih saja ingin mengerjai anak baru, ucap si pemuda yang berpenampilan layaknya berandalan, yang diketahui bernama Brian. Sementara si culun yang diketahui bernama Bimo, ia pun, langsung membantu Aditya untuk berdiri. Di sela itu terlihat, Brian mencengkram kerah baju William. Hei, apa yang ingin kamu lakukan? Ucap William, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Jika kamu berani berbuat macam-macam, saya akan melaporkanmu pada ayahku, dan juga dekan di universitas. Laporkan saja jika berani. Dasar anak manja, sahut Brian, yang seolah tak takut dengan ucapan William. Sementara Aditya, mendengar ucapan William, ia pun bergumam. Tadi Pak Antoni bilang, jika orang ini melakukan satu kesalahan lagi, dia akan dikeluarkan dari kampus ini, gumam Aditya, lalu berkata pada Brian. Sudahlah bos, ini hanya salah paham, ucap Aditya, sambil mencoba melepaskan cengkraman Brian. Melihat ulah Aditya, Brian pun berkata, Hei anak baru, jika dia tidak diberi pelajaran, dia akan terus-terusan menjadikanmu bahan bulian, untuk dipertontonkan pada mereka-mereka ini, bentak Brian pada Aditya. Namun Aditya tak memperdulikan ucapan Brian, ia terus saja membujuk Brian, untuk melepaskan William. Karena terus-terusan dibujuk oleh Aditya, Brian pun, mendorong tubuh William. Sekarang kalian pergi dari sini, ucap Brian, lalu berkata pada Aditya, apa yang kamu lakukan, hingga bisa berurusan dengan si sombong itu. Mendengar ucapan Brian, Aditya pun, langsung menjelaskan awal kejadiannya pada Brian. Mendengar semua penjelasan Aditya, Brian pun, langsung melangkah menghampiri Margaret. Hei Margaret, di mana William menyembunyikan motornya, ucap Brian. Mendengar Brian, Margaret pun, langsung menjawab dengan ketakutan. Itu, motornya ada di belakang kampus, sahut Margaret, lalu melangkah dengan tergesa-gesa. Sementara Brian, setelah mengetahui keberadaan motor butut milik Aditya, ia pun, langsung mengajak Bimo dan Aditya, ke tempat yang dikatakan oleh Margaret. Dan benar saja, saat itu terlihat, motor milik Aditya tergeletak di antara semak-semak. Dengan kedua bannya telah dilubangi, dan lampu-lampunya pin, telah dihancurkan oleh William dan teman-temannya. Melihat kondisi motor milik Aditya yang seperti itu, Brian pun ingin pergi untuk meminta ganti rugi pada William. Namun lagi-lagi, niat tersebut ditahan oleh Aditya. Tak usah, tak usah mencari masalah dengan mereka, ucap Aditya, yang sebenarnya tak ingin melibatkan Brian dalam masalahnya. Apalagi mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Pak Antoni. Terlihat saat itu, Aditya mengeluarkan motornya dari semak-semak. Di sela itu terdengar, si culun yang bernama Bimo berkata, Oh ya, apa kamu mahasiswa pindahan? Kalau iya, kamu tinggalnya di kamar nomor berapa? Oh bukan, saya hanyalah petugas kebersihan baru di kampus ini. Dan saya tinggalnya di ruangan yang ada di belakang kampus ini, sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, Brian pun mengerutkan keningnya, lalu berkata, Itu kan gudang yang sudah lama tidak terpakai. Bukannya para petugas kebersihan kampus, telah disediakan tempat khusus, kenapa kamu malah disuruh tinggal di gudang, ucap Brian dengan ekspresi wajah bingung. Mendengar ucapan itu, Aditya pun tersenyum, lalu berkata, Tak apa kok, nanti saya bersihkan tempatnya, biar nyaman untuk ditinggali, sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, Brian pun berbisik pada Bimo, untuk membantu Aditya membersihkan gudang tersebut. Terlihat saat itu, Bimo menganggukan kepala, tanda menyetujui ucapan Brian. Setelah itu terdengar, Brian berkata pada Aditya, Ya sudah, saya dan Bimo akan membantumu membersihkan ruangan itu. Tidak usah, saya sudah terbiasa mengerjakan hal seperti itu, jadi kalian berdua tidak usah membantuku. Lagian orang kaya seperti kalian, pastilah tidak terbiasa dengan hal itu, ucap Aditya, menolak bantuan dari Brian. Mendengar ucapan Aditya, Brian pun berkata, Hey bro, tidak semuanya mahasiswa di universitas ini berasal dari keluarga kaya. Contohnya saya dan temanku ini, kami bukanlah anak orang kaya, ucap Brian, sambil menunjuk ke arah si culun Bimo. Mendengar ucapan Brian, Aditya pun bergumam. Apa benar yang dia katakan? Bukankah uang pendaftaran untuk masuk di universitas ini tidaklah murah? Dari mana mereka mendapat uang sebanyak itu, gumam Aditya, yang mulai penasaran dengan kedua sosok teman barunya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.